Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali nantinya bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar Amin Oke jadi pada pembahasan kali ini Kita akan bahas cara live di tiktok Pake satu hp bisa menggunakan foto kita sendiri Dan juga bisa menggunakan musik Nah jadi disini kita juga bisa melakukan sebuah live Dengan menggunakan foto sendiri Dan kita juga bisa menambahkan musik Di dalam live dari tiktok kita Nah mungkin buat teman-teman yang masih malu ya Ketika ingin live streaming di tiktok Teman-teman juga bisa menggunakan cara ini Kita bisa live streaming Menggunakan satu hp Cukup pake foto Dan juga kita juga bisa menambahkan musik ya Nah oke caranya disini tinggal kita masuk saja Ke dalam aplikasi dari tiktoknya seperti ini Nah kemudian ya Jadi untuk bisa melakukan live streaming di tiktok sendiri Itu kalau tidak salah ya Kurang lebih untuk followersnya itu sekitar Tiga ratusan ya Jadi biasanya tiga ratusan kita sudah bisa live streaming Di tiktok tonton ya Oke jadi selanjutnya Untuk cara live streaming di tiktok ya Menggunakan satu hp Kemudian kita bisa menggunakan foto sendiri Ya dan bisa menggunakan musik Nah disini caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus seperti ini Oke setelah kita klik di bagian tanda plus teman-teman ya Jadi disini tinggal kita geser saja ke sebelah kanan Oke nah disini ada yang namanya adalah Victor Live ya Nah disini ada dua versi Ada game Ya jadi ada tiga versi Sorry teman-teman ya Ada tiga versi Ada kamera perangkat Ada game saluler Dan ada live studio teman-teman ya Nah untuk live studio ini Ini khusus untuk di PC ataupun di laptop ya Kemudian ada juga game saluler ya Kemudian yang pertama disini ketika kita ingin menggunakan live streaming biasa Kita bisa pilih di bagian kamera perangkat seperti ini Oke jadi caranya untuk menambahkan foto kita Ya ketika kita melakukan sebuah live streaming Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian efek Jadi kita bisa menambahkan efek terlebih dahulu Kemudian disini teman-teman tinggal scroll ke kanan ya Nah disini teman-teman bisa cari yang namanya adalah grand screen seperti ini Disini kita klik saja di bagian grand screen ya Nah disini ada beberapa efek yang bisa kita dapatkan Nah disini kita pilih di bagian efek yang sebelah kanan ya Jadi seperti ini kita klik saja seperti ini Nah disini kita bisa menambahkan untuk foto kita Nah contohnya disini kita tambahkan saja untuk fotonya Kita klik di bagian tanda plus kita tambahkan seperti ini Dan oke otomatis disini kita sudah berhasil menambahkan untuk fotonya Kemudian cara menambahkan musiknya Disini kita harus melakukan live streaming terlebih dahulu Nah oke jadi setelah seperti ini Nah disini menggunakan foto kita dan menggunakan foto berjalan ya Oke selanjutnya setelah kita masukkan untuk foto kita sendiri ya Kemudian disini Untuk cara menambahkan musiknya kita harus siaran langsung terlebih dahulu Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian Mulai siaran langsung Ataupun klik saja di bagian menu Siaran live di bagian logo merah Kita klik saja seperti ini Oke disini kita sudah berhasil melakukan live siaran langsung dengan menggunakan foto Selanjutnya untuk menambahkan musiknya Teman-teman tinggal klik saja di bagian menu sempurnakan Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan ada menu musik Kita klik saja seperti ini Nah kemudian disini ada musik yang disediakan dari tiktok ya Jadi teman-teman bisa menggunakan musik ini Untuk melakukan live streaming di tiktok dengan menggunakan gambar ya Oke untuk musiknya sendiri Ada jazz, ada romansa, ada terbaru ya Kemudian ada lembut ya Untuk musik yang disediakan dari tiktok ya Tetapi kelemahan dengan menggunakan satu hp ini Kita bisa live streaming hanya dengan menggunakan musik yang disediakan di tiktok ya Oke disini kita sudah berhasil live dengan satu hp Menggunakan foto dan juga menggunakan musik ya Oke jadi seperti itu Contohnya untuk melakukan live streaming pakai foto kita sendiri Dan kita bisa menggunakan musik Nah tetapi kelemahannya disini Untuk musiknya itu musik yang ditentukan dari pihak tiktoknya ya Jadi tidak bisa memilih untuk musik yang kita inginkan ya Jadi musiknya itu musik yang disediakan di aplikasi tiktok ya Ketika kita live streaming di tiktok menggunakan satu hp Nah biasanya ketika kita menggunakan dua hp kita bisa menggunakan musik kita sendiri ya Yang ingin kita putar Tetapi ketika kita menggunakan satu hp kita cukup bisa menggunakan foto Kemudian kita bisa menambahkan musik yang ditentukan oleh pihak tiktoknya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara live streaming di tiktok Pakai foto sendiri kemudian bisa menggunakan musik ya Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!